Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-111 pada selasa 14 Juli 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya Rusia mendesak agar pasukan Ukraina menyerah di Severodonets, hingga raksasa energi Rusia Gazprom memotong aliran gas ke Jerman. Dikutip dari Kumpas.com, Ukraina terus bertahan dan melakukan penyerangan balasan ke Rusia di Severodonets. Hal ini membuat Rusia menyerukan agar mereka menyerah. Disebutkan perlawanan yang dilakukan Ukraina sudah tak masuk akal. Terkini, masih ada para pejuang Ukraina yang bertahan di pabrik kimia di kota terbesar Luhans tersebut. Dalam hari ke-111 ini, tentara Rusia juga mengumumkan rencana penyelamatan warga sipil Ukraina Timur, termasuk puluhan anak-anak yang diyakini berlindung di dalam pabrik azot. Parag pengungsi itu akan diungsikan ke bagian wilayah Luhans yang dikuasai oleh separatis Provokswa. Dalam hari ke-111 ini, raksasa energi Rusia Gazprom menjatuhkan tindakan tegas kepada Jerman. Gazprom mengurangi aliran gas harian melalui pipa Nord Stream ke Jerman. Hal ini karena ada perbaikan unit kompresor oleh perusahaan Jerman, Siemens. Dalam hari ke-111 ini pula, ada 9 warga negara Inggris dimasukkan Rusia ke daftar hitam, termasuk sejumlah reporter terdama. Hal ini lantara menyebarkan informasi palsu dan sepihak secara sengaja tentang Rusia dan kejadian di Ukraina dan Donbas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!